Pedang tetesan air mati jilid 11. Suara cubong penuh mengandung nada sedih dan gusar, terusnya, kami memang datang menghantar kematian, tapi kami tak puas diharuskan mati dalam siasat busuk yang rendah dan munafik seperti ini, aku tahu aku pun tidak menyalahkanmu, seandainya kau berada di tiangan waktu itu, tak nanti akan kau lakukan perbuatan biadab yang memalukan seperti ini, kau keliru kata sumacau kun serius. Terlepas aku hadir atau tidak, perbuatan tersebut adalah perbuatanku, mengapa? Sebab ketika itu aku masih terhitung Cong Piao Pacu dari Toa Piao Kio, jadi setiap perbuatan yang dilakukan orang-orang Toa Piao Kio masih merupakan tanggung jawabku. Setiap dendam ada pemiliknya, kau sudah sepantasnya menuntut balas kepadaku, jadi kedatanganmu hari ini untuk membayar hutang benar mampukah kau lunasi hutang tersebut? Tanya Cubong keras-keras, dengan care apa kau hendak melunasi semua hutang tersebut biar tak bisa dilunasi pun harus kubayar, ucap sumacau kun, bagaimana harus kubayar, dengan care itu pula akan kubayar. Kalau tidak buat apa aku kemari Cubong menatapnya lekat-lekat, dia pun balas menatap Cubong, hanya anehnya dibalik sorot metu mereka berdua sama sekali tiada sorot metu dendam ataupun sakit hati, malah yang nampak adalah sinar metu penuh ketaguman dan hormat. Kau mengatakan waktu itu kau masih menjabat Cong Piao Pacu dari Toa Piao Kiok, dan sekarang tiba-tiba Cubong bertanya lagi. Entah apa jabatanku sekarang, yang jelas hal mana tiada sangkut pautnya dengan persoalan ini, mengapa sebab kau masih tetap bernama Cubong dan aku pun masih bernama sumacau kun, dari balik sorot metu yang dalam pandangan orang lain sudah merupakan seseorang yang gagal total, tiba-tiba memancar kembali sinar kewibawaan yang cukup menggetarkan perasaan orang. Hari ini aku datang untuk membayar hutang, hal ini disebabkan kau masih bernama Cubong dan aku bernama sumacau kun. Dalam soal ini, tak mungkin akan terjadi perubahan apapun dalam situasi dan kondisi apapun, kemudian setelah berhenti sejenak, tambahnya, sekalipun kepala sudah kutung, darah sudah mengalir, rumah tangga sudah hancur dan orang pelah binasa, dalam soal ini tak mungkin akan terjadi perubahan, biar sedikitpun, ya, memang begitulah keadaan yang sebenarnya. Kepala boleh kutung, darah boleh mengalir, tapi semangat tak akan pernah tunduk, selamanya tak pernah akan punah. Memang demikianlah semangat sejati seorang anggota persilatan, semangat jantan seorang lelaki kesatria. Cubong menatap sumacau kun lekat-lekat, dari wajahnya memancar pula sinar kewibawaan yang menggetarkan perasaan siapa saja. Kau adalah satu-satunya musuh besarku selama hidup, dendam kesumat di antara kita sudah terikat amat dalam. Entah berapa banyak manusia yang tewas akibat persoalan kita ini, kata Cubong, demi arwah-arwah penasaran tersebut, tak mungkin kita bisa hidup berdampingan lagi. Aku mengerti walaupun aku Cubong menghabiskan seluruh masa hidupku dalam dunia persilatan, banyak orang telah kubunuh dan banyak dendam sakit hatiku buat, namun belum pernah kupandang sebelah mata pun terhadap orang lain, kata Cubong lebih jauh, hanya kau, kau sumacau kun, seorang yang selalu kupandang tinggi, nada suaranya menjadi gemetar karena dorongan emosi. Hari ini, terimalah sebuah hormat dari aku Cubong, untuk orang yang kupandang tinggi, Cubong benar-benar jatuhkan diri berlutut sambil menyembah, lelaki jantan yang tak pernah bertekuk lutut kepada siapapun ini betul-betul berlutut dan menyembah kepada sumacau kun. Dengan cepat sumacau kun menjatuhkan diri pula berlutut sambil menyembah. Aku memberi hormat kepadamu, sebab kau benar-benar seorang enghiong sejati, seorang lelaki jantan yang betul-betul tulen, Cubong melanjutkan dengan suara parau, setelah penyembahanku ini, mungkin kita akan berpisah untuk selamanya, sepatah demi sepatah kata dia menambahkan. Sebab aku masih tetap akan membunuhmu, aku sudah tidak mempunyai pilihan lain, ya, memang beginilah kehidupan seseorang dalam dunia persilatan, kata sumacau kun serius, di antara kita berdua memang sudah tiada pilihan lain, asal kau mengerti, ini lebih baik, suara Cubong semakin parau, asal kau mengerti, ini memang lebih baik, Cubong beranjak berdiri. Sekali lagi ia mengamati anak buahnya satu persatu dengan pandangan tajam. Orang inilah yang bernama sumacau kun, orang yang telah menghancurkan hiong se tong kita, perkataan Cubong rendah lagi melamban, untuk mewujudkan ambisi dan cita-cita yang diidamkan orang ini, entah berapa sudah saudara-saudara kita yang tewas di tengah jalan, sehingga jenazah mereka tak dapat disemayamkan dengan sewajarnya. Entah berapa banyak pula kakak adik kita yang menjadi janda, bahkan banyak di antara mereka yang terpaksa jadi lontek demi mencari sesuap nasi. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, di antara leluhan air matel, terselip cairan darah, sementara otot-otot hijau menonjol keluar pada kepalan masing-masing. Dalam hati kecil kita semua pernah bersumpah berat, sebelum memenggabatok kepalanya, kita tak pernah akan pulang ke kampung halaman, sekalipun kita tewas semua dalam medan pertempuran, kita tetap akan menjadi setan untuk merenggut nyawanya, kemudian setelah menuding ke arah Sumat Chau Kun, dia melanjutkan kata-katanya, sekarang dia telah datang, apa yang dia ucapkan tentu sudah kalian dengar semua dengan jelas. Ia datang untuk membayar hutang. Hutang darah harus dibayar pula dengan darah, sorot metu cubong yang tajam bagaikan semilu menyapu sekejap wajah anak buahnya, kemudian meneruskan, dia cuma seorang diri, dia pun seperti kita semua, telah dikhianati anak. Buahnya dan dijauhi keluarganya, rumah tangganya telah hancur lebur, anggota keluarganya telah punah, tapi paling tidak kita masih mempunyai saudara, maka bila kita hendak membalas dendam, sekaranglah kesempatan yang paling baik. Dia seorang diri tak mungkin bisa menandingi kerubutan kita orang banyak, setelah berhenti sejenak, cubong melanjutkan dengan suara keras dan lantang. Di tangan kalian semua telah menggenggam golok, sekarang kalian boleh meloloskan golok dan mencincangnya di sini, suasana tetap ening, tak seorang pun yang meloloskan goloknya. Semua orang hanya mendengarkan dengan mulut membungkam, bahkan memandang ke arah Sumat Chow Kun barang sekejap pun tidak. Mengapa kalian belum juga turun tangan bentak cubong keras-keras? Apakah tangan kalian sudah melunang? Apakah kalian sudah lupa bagaimana caranya membunuh orang tiba-tiba akeng menyerbu ke depan, lalu menyembah di hadapan Sumat Chow Kun dan Cubong dengan sepenuh hati? Loh Chong, aku tahu kesertaanmu bersama kami ke sini adalah untuk bersiap-siap mencari mati, ucap akeng terharu. Loh Chong, kau menghendaki kebajikan, mati pun tak menyesal, setelah kematianmu nanti, akeng pasti akan selesaikan persoalanmu lebih dulu sebelum menyusul kau. Sumat Chow Kun tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba serunya, bagus, saudara yang amat setia. Ha-a-ah, 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 menghendaki kebajikan memperoleh kebajikan, mati pun tak menyesal, sungguh merupakan ucapan yang amat tepat, terang mendadak sedilah golok terjatuh ke tanah dari genggaman seseorang. Terhadap orang itu, Cubong segera membentak, Manggeow, selama ini kau adalah seorang lelaki sejati, membunuh orang tak pernah berhati lemah. Sekarang, mengapa memegang golok pun kau tak mampu Manggeow menundukkan kepalanya rendah-rendah, air mati darah turut bercucuran keluar. Tong Chu, sesungguhnya dalam mimpi pun aku ingin sekali memenggal batok kepala orang ini, tapi sekarang, bagaimana sekarang suara Cubong semakin keras, Apakah kau tak ingin membunuhnya sekarang aku masih ingin, tapi kalau aku disuruh membunuhnya dengan cara begini, aku benar-benar tak mampu untuk melaksanakannya mengapa aku pun tak tahu karena apa Manggeow menjauhkan diri berlutut, kemudian menempeleng wajah sendiri dengan sepenuh tenaga, mukanya menjadi babak belur, memar penuh berlepotan darah. Setelah itu terusnya, aku memang pantas mati, aku memang orang bodoh yang pantas mati, meskipun di hati aku mengerti, tapi bila Tong Chu menyuruhku mengatakannya keluar, aku tak mampu untuk mengucapkannya. Kau goblok! Bila kau tak mampu, biar aku yang berbicara, Cubong berteriak keras, kau tak mampu membunuhnya, karena sekarang kau telah mengetahui, orang yang saban hari ingin kita bunuh ternyata juga seorang lelaki sejati, dia bernyali menghadapi kita seorang diri, sudah seharusnya kita pun menghadapinya secara jantan, bila kita harus membunuhnya dengan cara begini, sekalipun dendam sakit hati dapat terlampiaskan, namun kita tak akan punya muka untuk bertemu lagi dengan jago-jago di kolong langit, kepada Manggeow kembali dia bertanya, sekarang katakan, bukankah kau berpikir demikian dalam hati kecilmu? Manggeow tidak menjawab, dia hanya membenturkan kepalanya ke atas tanah, wajahnya telah basah oleh air matu bercampur darah. Sekali lagi Cubong mengalihkan sorot matanya yang lebih tajam dari semilu itu ke wajah anak buahnya. Bagaimana dengan kalian ia bertanya kepada anak buahnya yang mati hidup bersamanya dan kini tinggal selembar nyawa yang masih dimiliki itu, bagaimana jalan pemikiran kalian tak seorang manusia pun yang menjawab. Tapi tangan mereka yang menggenggam golok ini sudah terluka, luka yang besar. Walaupun mereka telah kehilangan segala sesuatunya, namun tidak pernah kehilangan semangat jantan, kebesaran jiwa serta kemurnian jiwa mereka. Cubong memandang mereka, menatapnya satu persatu, sepasang matu yang bulat besar dan lelah, tiba-tiba saja bersinar kembali. Mendadak dia mengangkat kepalanya dan berkata, bagus, hanya beginilah baru terhitung saudaraku yang baik, hanya manusia macam begini yang pantas menjadi saudaranya Cubong. Aku Cubong bisa bersahabat dengan kalian, biar mati pun tak bakal menyesal, ia berpaling kembali ke arah Sumat Chowkun, lalu suaranya, sudah kau saksikan semuanya ini? Saudara macam apakah yang dimiliki oleh Cubong? Adakah di antara mereka yang terhitung anak jada sepasang matu Sumat Chowkun telah memerah, memerah semenjak tadi, namun ia tak melelahkan air mata. Dia masih berdiri tegak, setegak tembok di situ sampai lama sekali. Sepatah demi sepatah ia baru berkata, Cubong, aku tak mampu melebih dirimu, untuk membersihkan pantatmu pun tak pantas, sebab aku tidak memiliki saudara-saudara sebaik saudara-saudaramu itu. Perkataan itu bukan diucapkan orang lain, perkataan tersebut diucapkan sendiri oleh Sumat Chowkun. Sumat Chowkun, si jagoan yang tiada keduanya di kolong langit. Tiada sinar kebanggaan di balik sorot metu Cubong, malah sebaliknya yang nampak hanya kepedihan, dia seolah-olah sedang bertanya kepada diri sendiri. Mengapa kita bukan teman, tapi harus berhadapan sebagai musuh debu yutan? Tentu saja perkataan semacam ini tak pernah akan diutarakan Cubong, ia hanya berkata begini, entah bagaimanapun juga, kau bersikap baik kepada kami, kami pun tak akan melakukan hal-hal jahat kepadamu. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia menambahkan, cuma sayang, ada hal yang tak mungkin dapat berubah untuk selamanya, ia mengepal tinjunya kencang-kencang, aku masih tetap bernama Cubong dan kau tetap bernama Sumacau Kun, oleh karena itu aku masih tetap akan membunuhmu, hal ini pun terhitung suatu semangat dan tekat, seperti cinta kasih yang sejati, biar laut mengering, biar batu melapuk, semangat dan tekat tersebut tak pernah akan luntur. Justru karena mereka memiliki semangat dan tekat seperti ini, maka mereka masih selalu dapat hidup di hati kaum lelaki berjiwa kesatia, kendatipun mereka sendiri hak kekatnya cuma orang-orang persilatan yang tak berberakar. Kembali Cubong berkata, barusan kau pun pernah berkata, persoalan ini sebenarnya merupakan urusan pribadi kita berdua, sudah sepantasnya bila kita juga yang menyelesaikannya, kepada Sumacau Kun ia bertanya, sekarang, apakah sudah tiba pada saatnya benar sekali lagi Cubong mengawasi wajahnya sampai lama sekali, tiba-tiba dia berkata, beri sebilah golok untuk Sumatai Hiap, Manggillau segera memungut goloknya dan dipersembahkan dengan sepasang tangannya. Golok itu merupakan sebilah golok besar yang terbuat dari baja murni, sekalipun di sana-sini sudah muncul beberapa buah gumpailan. Golok itu bukan golok bagus, demikian Cubong berkata lagi, namun dalam genggaman Sumacau Kun, golok macam apapun bisa dipakai semua untuk membunuh orang, benar Sumacau Kun membelai metu golok yang gumpil, golok ini memang sebilah golok pembunuh manusia, itulah sebabnya aku hanya berharap kau bersedia menyanggupi sebuah permintaanku, soal apabila kau mampu membunuhku, harap jangan berbelas kasihan dengan ayunan golokmu, nada suara Cubong berubah makin keras, kalau tidak, sekalipun aku dapat membunuhmu, pasti akan ku bawa rasa sesal ini sampai dalam liang kubur, kepada Sumacau Kun segera tegurnya nyaring, inginkah kau saksikan aku? Cubong menderita karena harus memikul rasa sesal sampai di liang kubur, jawaban Sumacau Kun ternyata lebih tegas lagi, bila aku dapat membunuhmu dalam satu ayunan golok, kau pasti tak akan melihat ayunan golokku yang kedua, bagus, bagus sekali, cahaya golok berkilauan, Cubong telah meloloskan goloknya, semua orang yang berada dalam ruang kecil telah menyingkir, orang-orang itu semuanya adalah saudara sehidup semati Cubong, tapi sekarang, mereka telah menyingkir ke samping, siapakah manusia di dunia ini yang bisa lolos dari kematian? Ya, apa sih yang menakutkan dengan suatu kematian? Tapi harga diri, martabat serta kesetiaan kawan seorang lelaki sejati tak mungkin boleh dilukai atau dicacati oleh siapapun juga. Setelah melintangkan goloknya di depan dada, Cubong berkata pula, Bila aku tewas di ujung golokmu, saudara-saudaraku tak akan pergi mencarimu lagi, kemudian ia menambahkan, bila Cubong bisa tewas di ujung golok Sumat Chau Kun, mati pun tak akan menyesal, tapi dia toh tak urung berpaling serta memandang sekejap lagi ke arah tiap uu, pandangan itu mungkin sekali merupakan pandangannya yang terakhir. Seandainya aku tewas di ujung golokmu, aku hanya berharap kau bisa mewakiliku untuk merawatnya, perkataan seperti ini pun tentu saja tak diutarakan keluar dari mulutnya. Cubong hanya berkata begini, Bila kau tewas di ujung golokku, aku pasti akan baik-baik merawat anak binimu, anak biniku Sumat Chau Kun tertawa pedih, mungkin anak biniku sedang menanti ayunan golokmu untuk mengirim aku menjumpai mereka dan memelihara mereka di sana, Cubong segera merasakan hatinya menjadi tenggelam. Sekarang dia baru merasa, mungkin kepedihan serta penderitaan yang dialami Sumat Chau Kun masih beberapa kali lipat lebih berat dan dalam daripadanya. Tapi dia telah mencabut goloknya, golok itu sudah disilangkan di depan dada. Hatinya juga sudah tekat dan dekat. Soal mati dan hidup sudah perkara kejadian sedetik, mungkin tiada kekuatan lain di dunia ini yang sanggup melerai atau membatalkan dual mati hidup di antara mereka lagi. Tapi pada saat itulah, pada detik yang terakhir itulah. Cubong, mendadak Cubong mendengar suara orang memanggil, suara tersebut seolah-olah datang dari tempat yang sangat jauh, begitu jauh. Tapi orang yang memanggil namanya justru berada di sisinya. Seseorang yang setiap saat dapat menyuruh dia mati demi dirinya. Seseorang yang selama dalam alam impiam pun tak akan pernah bisa dilupakan. Cubong tidak berpaling. Kini goloknya sudah berada dalam genggaman, musuh bebu yutannya sudah berada di depan mati goloknya. Semua saudara-saudaranya sedang memandang ke arahnya. Ia tak boleh berpaling, dia harus mengutamakan soal kesetiaan kawan daripada perasaan pribadi. Cubong, panggilan itu kembali bergema. Cubong, suara panggilan yang terasa begitu jauh, seakan-akan pula begitu dekat. Panggilan dari tempat yang dekat, tapi seolah-olah begitu jauh, sejauh dalam gelombang impian. Tapi gelombang impian itu justru melekat dalam-dalam di hati kecilnya yang penuh luka. Akhirnya Cubong berpaling. Ter-a-ang sekali lagi bergema suara dempingan nyaring. Akhirnya Cubong berpaling, sewaktu berpaling goloknya sudah terkulai ke bawah, sewaktu berpaling tiapung sedang memandang wajahnya. Yang dia lihat hanya dirinya seorang dan apa yang dirinya lihat sekarang pun hanya dirinya seorang. Dalam detik yang singkat itu, semua orang seolah-olah lenyap, semua masalah seolah-olah tersapu hilang. Semua dendam kesumat, semua rasa benci, marah, duka dan pedih seolah-olah berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu yang terbang pergi kemana-mana. Kupu-kupu terbang pergi, lalu terbang kembali, tapi siapa yang pergi? Siapa yang kembali? Manusiakah? Atau kupu-kupu? Cubong, Cubong, kau berada di mana aku di sini, aku di sini, aku selalu berada di sini, dia memang berada di situ. Tapi goloknya tidak berada di situ. Hiong Seetong tidak di situ. Nama besar yang dipupuk dan dibina selama ini pun tidak lagi berada di situ. Namun orangnya berada di situ. Selama di situ ada tiapung, di situ pula Cubong hadir. Oh, Cubong aku salah, kau pun salah. Ya, memang aku salah. Cubong mengapa aku tak pernah mengerti bagaimanakah sebenarnya perasaanmu terhadapku? Mengapa kau tak pernah membiarkan aku tahu tiapu berbisik? Mengapa kau tak pernah memberi kesempatan kepadaku untuk mengetahui, betapa besarnya rasa cintamu kepadaku? Mengapa aku pun tak pernah memberi kesempatan kepadamu untuk mengetahui, berapa besarnya kebutuhanku atas kau yang begitu mencintaiku tiada jawaban, suasana tetap uning dan sepi. Memang, ada sementara pertanyaan memang tak perlu jawaban, sebab pada hak kekatnya memang tak pernah ada jawabannya. Cubong, Aku akan mati, kau tak boleh mati, tiap puluh kembali berbisik, aku boleh mati, tapi kau tak boleh mati, suaranya bagaikan alunan angin di tengah kabut yang tipis. Aku tak mungkin bisa menari bagimu lagi, tapi aku masih bisa bernyanyi untukmu, aku menyanyi, kau mendengarkan. Aku harus menyanyi untukmu dan kau harus mendengarkan nyanyi yang ku, baik, nyanyilah dan aku akan mendengarkan, semuanya telah tiada. Tiada manusia, tiada keresahan, tiada dendam kesumat, kecuali suara nyanyian yang ingin dah nyanyikan, tiada sesuatu apa-apa. Maka dia pun menyanyi. Iramanya suaranya makin lama semakin jauh, semakin berhenti-henti. Dia menyanyi. Dia pun akhirnya menyanyi. Kemudian, dia pun berhenti. Semua kehidupan yang ada di dunia ini seluruhnya terhenti, paling tidak terhenti semuanya pada detik itu. Tiada tarian lagi di dunia ini, juga tiada nyanyian. Di dunia ini seakan-akan tiada sesuatu apapun, bahkan air mata pun tiada. Yang kini ada tinggal darah. Cubong berdiri termangu-mangu di situ, memandang wajah tiap umu dengan tertegun. Tiba-tiba wajahnya berubah, berubah menjadi amat pucat bagaikan mayat, sepasang matanya menderong besar, sayu, tak bersinar, segala sesuatunya seolah-olah menjadi gelap gulita, lebih gelap dari malam yang tak berbintang. Ia merasa segalanya punah, lenyap dan hilang tak tahu kemana perginya. Lalu dia memuntahkan darah segar. Bab 15. Kilatan Cahaya Pedang Kota Tiang An Xiao Ko masih menanti dengan sabar di ruang tunggu. Padahal The Seng telah berkata demikian kepadanya, untuk sementara waktu, Xiao Sian Seng masih belum dapat bertemu dengan kau, tapi dia bilang kau boleh berada di sini, aku dapat menunggu dengan sabar, Xiao Ko tersenyum, senyumannya ramah dan tenang, aku pun berani menjamin kepadamu, kau pasti belum pernah bertemu dengan seorang manusia yang bisa menunggu terus seperti aku, oya sebab aku lebih penyabar dibandingkan dengan siapapun, mungkin jauh lebih sabar daripada seorang kakek yang telah berusia 80 tahun, kata Xiao Ko, sejak kecil aku sudah tinggal di gunung yang terpencil. Suatu hari untuk menunggu mekarnya sekuntum bunga liar, coba tebak berapa hari aku mesti menunggu kau telah menunggu selama berapa hari aku telah menunggu selama 3 hari, kemudian kau petik bunga itu dan kau sisipkan di atas bajumu tidak. Begitu bunga tadi mekar, aku pun meranjak pergi. Jadi kau menunggu selama 3 hari hanya dikarenakan ingin melihat bagaimanakah keadaan di saat bunga itu akan mekar deseng sendiri pun termasuk seseorang yang amat sabar, lagi pula tampaknya dia dapat memahami maksud hati Xiao Ko. Terlepas apapun yang sedang kau nantikan, biasanya tak mungkin tanpa sesuatu tujuan, bukan ia berkata kepada Xiao Ko, sekalipun kau tidak memetik bunga itu, tapi tujuanmu pasti telah tercapai, lagi pula tujuanmu sudah pasti bukan cuma untuk melihat mekarnya sekuntum bunga liar belaka, menurut pendapatmu, aku mempunyai tujuan apa sekuntum bunga ibaratnya sebuah kehidupan, di saat bunga itu sedang mekar, berarti suatu kehidupan baru pun mulai lahir, deseng berkata, di saat-saat lahirnya suatu kehidupan baru di alam semesta ini, seringkali dapat timbul berbagai perubahan yang luar biasa, yang tak mungkin bisa dibandingkan dengan kejadian apapun di dunia ini, ia menatap Xiao Ko lekat-lekat, kemudian menambahkan, oleh sebab itu aku berpendapat, tiga hari yang kau buang itu tidak terbuang dengan begitu saja, melalui pengamatan kali itu, ilmu pedangmu semakin bertambah pesat kemajuannya, Xiao Ko memandang ke arahnya dengan kaget. Ia tak mengira pemuda berwajah segi empat yang sederhana ini ternyata jauh lebih pintar daripada potongan wajahnya. Apalagi kalau menunggu seseorang, sudah jelas tak mungkin tiada tujuan, tentu saja kau pun tak akan pergi dengan begitu saja setelah kemunculan Xiao Xian Seng, deseng kembali berkata dengan hambar, apakah tujuanmu kali ini tidak sampai Xiao Ko buka suara, dia telah berkata lebih jauh, Pertanyaan ini pun tak perlu kau jawab kepadaku, aku sendiri juga tidak ingin tahu, Pertanyaan ini pun tak perlu kau jawab kepadaku, aku sendiri juga tidak ingin tahu, Pertanyaan ini toh kau sendiri yang ajukan kepadaku. Mengapa pula tak perlu ku jawab? Mengapa pula kau tak ingin tahu sebab semakin sedikit persoalan yang diketahui seseorang, hal ini pun semakin baik? Kalau toh kau sendiri pun tak ingin tahu, mengapa pula harus bertanya aku tak lebih hanya ingin memperingatkan dirimu, aku saja dapat berkata demikian, Xiao Xian Seng tentu dapat berpikir demikian pula, setelah berhenti sejenak, dia meneruskan, bila menanti sampai Xiao Xian Seng yang mengajukan pertanyaan ini kepadamu, paling baik kau pun mempunyai sebuah alasan yang sangat baik untuk menjawab pertanyaannya, lagi pula harus dapat membuatnya merasa puas, kalau tidak, lebih baik kau tak usah menunggu lebih jauh, lalu dengan wajah serius dan bersungguh hati dia menambahkan. Tidak banyak orang yang memberi jawaban kurang memuaskan bagi Xiao Xian Seng bisa hidup hingga kini, selesai mengucapkan perkataan tersebut, dia pun meranjak pergi, dia seperti tak ingin menunggu bagaimanakah reaksi dari Xiao Ko sesudah mendengar perkataan itu. Tapi setibanya di depan pintu, ia toh berpaling juga sambil berkata, ada satu hal, hampir lupa memberitahukan kepadamu, soal apa Xiao Xian Seng sempat berpesan kepadaku, apapun yang kau kehendaki, aku harus memenuhinya, entah apa saja yang kau kehendaki, ia benar-benar berkata begitu ya, sungguh Xiao Ko tertawa, tertawa amat riang. Kalau begitu bagus sekali. Sungguh bagus sekali. Sewaktu Xiao Teng Lei memanggil di Seng agar menghadap, waktu sudah mendekati tengah hari. Di Seng sama sekali tidak menemukan sesuatu yang berbeda pada dirinya dengan keadaan di hari-hari biasa, seakan-akan peristiwa menakutkan dan memedihkan yang terjadi kemarin, sama sekali tiada hubungan atau sangkut prautnya dengan dia. Apa saja yang telah dikerjakan Xiao Kim untuk membalas dendam kepadanya. Soal itu pun sama sekali tidak dinyatakan olehnya. Dia hanya bertanya begini, apakah Ko Chian Hui masih menunggu ya, dia masih menunggu, jawab Deseng, tapi barang yang dia inginkan justru tak sanggup ku carikan semua bagi dia, apa yang dikehendaki olehnya sehingga kau pun tak sanggup untuk mencarikan baginya. Dia minta aku menyiapkan 20 meja sayur dan arak yang terbaik di dalam satu jam, bahkan meminta aku untuk menyiapkan hidangan tersebut atas hasil karya Koki Tiang Ankit dan Beng Oh Chun. Di samping itu dia pun minta aku mengundang semua nona yang paling top di kota ini dalam satu jam untuk menemaninya minum arak. Berapa banyak yang dapat kau carikan baginya aku hanya bisa menemukan 73 orang. Malah sebagian besar di antaranya ku seret keluar dari bawah tindihan lelaki lain, Xiao Teng Le tertawa tergelap setelah mendengar perkataan itu. Dalam keadaan seperti ini, nona yang tidak berada dalam tindihan pria lain, tentu saja tak bisa dianggap nona yang top. Ia menerangkan, kera kerjamu kali ini memang bagus sekali, kalau begitu suasana di tempat kita pagi tadi pasti ramai dan meriah sekali, ya, ramai sekali, bahkan saudara-saudara dalam Piao Kio yang pandai minum arak pun sempat ditarik olehnya untuk menemani minum arak. Deseng menerangkan, dia memaksa setiap orang untuk baik-baik memeriahkan suasana ini baginya, memeriahkan. Memeriahkan apa tanya Xiao Teng Le, persoalan apakah yang patut dia meriahkan pada hari ini tidak ia terangkan, kata Deseng, tapi dulu aku pernah mendengar, ada banyak orang yang melakukan hal begini bila ia tahu dirinya sudah hampir mati, Xiao Teng Le termenung, mendadak ke lopak matanya mulai berkerut kencang, lewat lama sekali baru ia berkata, sayang aku tahu, untuk sementara waktu ini, dia masih belum akan mati. Arak telah habis, tamu pun telah pubar. Dalam halaman ruang depan dan seram di tinggal kutungan tusuk konde, tali ikat pinggang serta kotak-kotak gincu yang berserakan, selain itu masih ada pula barang-barang yang tak mungkin bisa dibayangkan orang lain, seakan-akan mereka hendak membuktikan kepada si cuan rumah, mereka benar-benar sudah mabuk. Bagaimana dengan cuan rumah? Cuan rumah tidak mabuk? Bagaimana mungkin tamunya pada bubar dengan riang gembira? Xiao Ko tidak ubahnya seperti orang mati, dia berbaring di atas selembar pembaringan. Tapi sewaktu Xiao Teng Lei muncul di hadapannya, mendadak orang yang tergeletak seperti orang mati itu segera mendusin bahkan menghela nafas panjang. Mengapa si Hengka selalu bersedia menampakkan diri bila semuanya sudah mulai berakhir? Apakah sepanjang hidup kau tak pernah senang melihat orang lain bergembira? Xiao Teng Lei memandannya dengan dingin, kemudian menjawab dengan hambar, Aku memang benar-benar tak suka melihat orang mabuk kepayang, HMMM, sungguh suatu adegan yang sangat tidak menarik hati, ditatapnya sepasang metus Xiao Ko lekat-lekat. Kemudian ia melanjutkan, Untung sekali kau belum mabuk, orang lain yang mabuk hebat, bukan kau dari balik sorot metus Xiao Ko memang sama sekali tidak diketemukan wajah seorang mabuk. Aku dapat melihat, kau masih tetap segar, pikiranmu tetap jernih, jauh lebih jernih daripada kelinci di bulan ketiga, mendengar ucapan itu Xiao Ko tertawa, tentu saja tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kau memang tidak salah melihat, sedikit pun tidak salah melihat, kembali ia tertawa tergelak, padahal kekatnya sepasang matamu itu memang lebih tajam daripada metrase di bulan ke-9, kau menghendaki orang lain mabuk, mengapakah sendiri sama sekali tidak mabuk sebab aku tahu, cepat atau lambat, si rase pasti akan muncul, selama si rase ada kemungkinan menampakkan diri, seng kelinci tentu saja harus mempertahankan kejernihan otaknya, bila si rase sudah datang, biar seng kelinci dalam keadaan sadar pun tak ada gunanya, oyea bila tahu rase yang mau datang seharusnya si kelinci cepat-cepat menyelamatkan diri, Xiao Teng Lei tertawa. Kecuali kalau si kelinci tersebut pada hakikatnya memang tidak takut dengan si rase, haaah, mana mungkin kelinci berani dengan rase karena di belakang seng kelinci sudah bersiap-siap sebuah tombak, dan tombak itu sudah diarahkan persis ke ulu hati seng rase, setiap saat dapat ditusukkan ke dalam dadanya, tombak? Dari mana datangnya tombak? Xiao Ko mengeritkan matanya berulang kali. Kembali Xiao Teng Lei tertawa. Tentu saja datangnya dari dalam peti, sebuah peti yang telah hilang dan kini muncul kembali, Xiao Ko tidak tertawa lagi, sepasang matanya pun tidak berkedip lagi, bahkan ia segera menampilkan perasaan yang sangat kagum, perasaan kagum yang benar-benar muncul dari lubuk hatinya. Kau sudah tahu ia bertanya kepada Xiao Teng Lei, dari mana kau bisa tahu? Kau kira aku telah mengetahui soal apa? Ucap Xiao Teng Lei, aku tak lebih hanya tahu kalau di dunia ini terdapat semacam orang, bila ia sudah pernah menderita kerugian di tangan orang lain, maka dia pasti akan berusaha keras untuk menagih kembali kerugian tersebut sepuluh kali lipat. Aku tak lebih hanya tahu kalau secara kebetulan Xiao Lei hiat termasuk manusia macam begini, lagi pula secara kebetulan aku berhasil menemukan kau. Sesudah tertawa, ia kembali menambahkan, apa yang ku ketahui tak lebih hanya soal ini, Xiao Ko kembali menatap wajahnya sampai setengah harian, kemudian menghela nafas. Apa yang kau ketahui bukan cuma itu saja, kau sudah mengetahui terlalu banyak, setelah menghela nafas, terusnya, tak heran kalau Xiao Lei hiat pernah memberitahukan kepadaku, bisa berbincang-bincang soal transaksi dengan Xiao Sian Seng. Memang merupakan suatu kejadian yang sangat mengembirakan, sebab ada sementara persoalan yang pada hakikatnya tak usah kau terangkan, karena ia sudah mengetahui dengan sendirinya, senyuman yang menghiasi wajah Xiao Teng Lei pun seakan-akan ikut berubah menjadi senyum getir. Sayang sekali aku sendiri masih belum tahu sesungguhnya sudah berapa banyakkah yang telah ku ketahui, tahukah kau bahwa kedatanganku kali ini adalah atas suruhan dari Xiao Lei hiat. Xiao Ko segera menjawab sendiri pertanyaan tersebut, Tentu saja kau sudah tahu, bahkan kau pasti sudah tahu pula bahwa persoalan yang ia suruh aku bicarakan denganmu bukan suatu persoalan yang enak dibicarakan, banyak ragamnya persoalan yang tak enak dibicarakan, lalu ragam manakah yang kau pilih untuk dibicarakan sekarang tanya Xiao Teng Lei kemudian. Mungkin termasuk macam yang paling tidak baik, kembali Xiao Ko menghela nafas, bila aku tidak pernah berhutang budi kepadanya, aku benar-benar tak ingin datang kemari untuk membicarakan persoalan tersebut denganmu, kau keliru, ternyata Xiao Teng Lei tersenyum lagi, dalam hal ini kau sudah keliru besar, dalam hal mana dalam suatu sudut pandangan tertentu, seringkali persoalan yang paling enak dibicarakan dapat berubah menjadi masalah yang paling tak enak dibicarakan, oleh sebab itu dalam suatu sudut pandangan tertentu, persoalan yang tak sedap dibicarakan akan menjadi masalah yang tak enak dibicarakan. Seringkali masalah di dunia ini memang berlangsung kebalikan, kemudian Xiao Teng Lei menjelaskan lebih jauh. Bila Xiao Sian Seng tak sudi mengirim orang untuk membicarakan masalah ini denganku, melainkan di tengah malam buta yang sepi, muncul mencari aku sambil membawa petinya, kejadian seperti inilah baru merupakan kejadian yang paling tak sedap. Jadi terlepas persoalan apakah yang hendak ia bicarakan denganmu, kau tak akan merasa tak senang hatinya, begitulah. Kalau begitu bagus sekali, namun mimik muka Xiao Ko segera berubah menjadi sangat serius, hampir mendekati nada suara Xiao Teng Lei, sepatah demi sepatah kata dia berkata, ia suruh aku datang kemari untuk meneruskan kedudukan Sumat Cao Kun, memegang pucuk pimpinan dalam Toa Piao Kiok serta menjadi pemilik Toa Piao Kiok, sesudah mendengar perkataan seperti ini, siapa saja tentu akan beranggapan Xiao Teng Lei bakal melompas saking marahnya. Tapi dalam kenyataan ia tidak beranjak, malah berkedip mata pun tidak, ia cuma bertanya kepada Xiao Ko dengan hambar, betulkah hal ini merupakan keinginan Xiao Sian Seng benar Xiao Ko mengangguk, kemudian ia berbalik bertanya kepada Xiao Teng Lei, bagaimana menurut pendapatmu tanpa berpikir ataupun mempertimbangkannya sama sekali, Xiao Teng Lei segera menjawab dan jawabannya singkat lagi sederhana. Bagus sekali-bagus sekali Xiao Ko malah merasa terkejut bercampur keheranan, apa maksudmu dengan perkataan bagus sekali ini? Xiao Teng Lei tersenyum dan memberi hormat kepada Xiao Ko. Bagus sekali berarti saat ini kau telah menjadi pentolan nomor satu dari Toa Piao Kiok. Sejak sekarang, kau telah menempati bangku pertama dari Toa Piao Kiok, Xiao Ko melongo kemudian termangu-mangu. Sikap Xiao Teng Lei terhadapnya juga mulai berubah menjadi munduk-munduk serta sangat menaruh hormat. Sejak hari ini 36 aliran hohon di bawah kekuasaan Toa Piao Kiok sudah berada dalam kekuasaanmu secara mutlak, Bila ada yang tak mau tunduk di bawah kekuasaanmu, Xiao Teng Lei yang pertama-tama akan membabatnya di ujung goloku, dengan memergunakan sorot matanya yang kelabu, ia menatap Xiao Ko serta melanjutkan. Tapi mulai hari ini, kau pun terhitung sebagai anggota Toa Piao Kiok, seluruh Toa Piao Kiok tunduk di bawah perintahmu, tapi kau sendiri pun harus setia dan berjuang demi Toa Piao Kiok menghadapi kesulitan, itulah kesulitanmu, bila Toa Piao Kiok punya musuh besar, dia pun merupakan musuh besarmu juga, akhirnya Xiao Ko menghembuskan napas panjang. Aku bisa memahami maksudmu itu, ia berkata. Setelah tertawa getir, terusnya, sebetulnya aku masih belum mengerti kenapa secepat itu kau sanggupi permintaanku ini, tapi sekarang, akhirnya aku bisa memahami maksudmu ini, pada dasarnya persoalan tersebut memang hanya begini, seperti juga sebilah pedang dengan dua mata pedang, nada suara Xiao Teng Lei serius tapi senang, bila seseorang menghendaki suatu hasil, maka dia wajib untuk mengorbankan diri. Tiba-tiba saja suaranya kedengaran agak parau. Aku pikir, kau tentu sudah mengetahui bukan? Pengorbanan seperti apakah yang telah dilakukan sumat Cao Kun bagaimana dengan kau sendiri? Tiba-tiba Xiao Ko bertanya, apa yang pernah kau korbankan? Xiao Teng Lei tertawa. Apa yang pernah ku korbankan? Dan apa pula yang pernah ku peroleh di balik senyuman penuh terkandung nada Dukanastapa? Mungkin persoalan ini tak bisa ku jawab, sebab aku sendiri pun tidak tahu. Perkataan ini memang tidak bohong, lagi pula benar-benar diutarakan dengan nada pedih, sehingga Xiao Ko mulai menaruh sedikit perasaan simpati kepadanya. Untung saja Xiao Teng Lei segera dapat memulihkan kembali sikapnya yang dingin dan tenang seperti batu karang. Bahkan segera mengajukan pula sebuah persoalan yang jauh lebih tajam daripada metu golok. Aku bersedia menyanjungmu sebagai pemilik dari Toa Piao Kiok, aku pun bersedia berbakti dan berjuang untukmu. Aku percaya kita masing-masing sudah cukup memahami keadaan lawan, dengan berbuat demikian kita pun sama-sama memperoleh kebaikan, tiba-tiba ia bertanya kepada Xiao Ko. Tapi bagaimana dengan orang lain-orang lain? 36 anggota Toa Piao Kiok rata-rata adalah manusia yang hebat dan tak gampang disinggung, bila kita mengharapkan mereka mau menyanjung dan menghormati dirimu sebagai Chong Piao Pacunya, jelas hal ini bukan suatu pekerjaan yang mudah, sekali lagi ia bertanya kepada Xiao Ko. Apa yang siap kau lakukan menurut pendapatmu? Apa yang harus ku lakukan pertama-tama kau harus berwibawa sebelum tumbuh percaya orang lain kepadamu? Bila sudah berwibawa dan dipercaya, kau baru dapat memberi komando kepada segenap jago, orang lain baru akan tunduk kepadamu. Bila kau menghendaki jabatan tersebut, tentu saja pertama-tama harus memupuk soal kewibawaan lebih dulu, memupuk kewibawaan tanya Xiao Ko, bagaimana caranya memupuk kewibawaan sekarang? Sumat Chow Kun dan aku sedang retak, dia sudah kabur entah kemana karena marah, aku tahu tentang soal ini. Bukan hanya kau saja yang tahu, aku percaya masih banyak orang lain yang tahu juga tentang persoalan ini, kata Tseo Teng Lei, sebelum menemui ajalnya Tseo Kim tentu tak akan lupa untuk mengirim orang dan menyebar luaskan berita ini kemana-mana, asal ia bisa membalas dendam kepadamu, lagi pula dia bisa mengerjakannya, aku percaya tak satupun yang dapat dilupakan olehnya. Kemudian setelah berhenti sejenak, Xiao Ko melanjutkan, aku pun percaya yang sanggup ia lakukan pasti tak sedikit jumlahnya, benar. Memang tak sedikit jumlahnya, maka dari itu ketika kau dengar Xiao Sian Seng suruh aku datang menjabat kedudukan pemimpin perusahaan, kau sama sekali tidak bermaksud untuk menolak, Xiao Ko tertawa getir, sebab kau pun sangat berharap aku bisa datang membantumu untuk menyelesaikan sisa-sisa permainan catur ini, ternyata di dalam hal ini Tseo Teng Lei tidak bermaksud untuk menyangkal. Keadaan situasi yang kita hadapi sekarang memang kurang stabil, aku percaya Xiao Sian Seng tentu memahami pula situasi demikian ini, itulah sebabnya dia minta kau datang kemari, Xiao Sian Seng memang amat memahami situasi dan kondisiku, agaknya dia pun telah memperhitungkan secara tepat bahwa aku tak berakal menolak tawaran itu, Xiao Teng Lei menatap Xiao Ko lekat-lekat, lalu sepatah demi sepatah kata dia berkata, bila kau ingin memukuk Wibawa dalam situasi dan kondisi seperti ini, tentu saja harus kau gunakan care yang langsung menghasilkan manfaatnya, Xiao Ko menatap pula ke arah lawannya lekat-lekat, lewat lama kemudian dia baru bertanya dengan sepatah demi sepatah kata, apakah kau minta aku membunuh Cubong untuk memupuk Wibawaanku benar inikah syarat yang kau ajukan bukan syarat, melainkan suatu situasi yang dibutuhkan, Xiao Teng Lei berkata dingin, keadaan situasi sudah begini dan kau memang tidak memiliki pilihan yang lain, tiba-tiba Xiao Ko bangkit berdiri lalu berjalan menuju ke mulut jendela. Tumpukan salju di luar jendela belum melumer, tapi langit sangat cerah. Seluruh permukaan tanah berwarna putih keperak-perakan, sedang langit berwarna biru segar. Di kejauhan sana tiba-tiba muncul selapis awan putih yang melayang datang, tiba-tiba berhenti, kemudian tiba-tiba terbang kembali. Entah berapa lama sudah lewat, akhirnya Xiao Teng Lei menghela napas panjang. Aku cukup memahami kalian, baik engkau maupun Cubong, sama-sama termasuk orang persilatan yang lebih mementingkan soal janji daripada keselamatan jiwa, sebab soal memati atau hidup sesungguhnya hanya masalah sesentilan jari, ia berkata dengan nada sungguh-sungguh, itulah sebabnya pertemuan yang tak disengaja menghasilkan hubungan yang erat melebih saudara sendiri, dibaliklahan napasnya memang kedengaran sedikit keresahan dan rasa iba. Di dalam pandangan sementara manusia yang pada hakikatnya tidak mengetahui apakah makna yang sesungguhnya dari kata sahabat, mungkin kalian tak bisa dianggap sebagai sahabat sejati, tapi aku cukup memahami keadaan kalian, setelah berhenti sebentar ia meneruskan, oleh sebab itu aku pun dapat memahami bila kau disuruh membunuh Cubong, jelas hal ini merupakan pekerjaan yang amat memedihkan hatimu, bukan cuma kepedihan bagimu, juga bagi dirinya, dan kita semua akan sama-sama merasakan kepedihan tersebut. Siu Kuo tidak menjawab, dia hanya membungkam diri dalam seribu bahasa. Oleh sebab itu aku pun berharap kau bisa memahami pula suatu persoalan, Siu Teng Lei berbicara lebih jauh, sekalipun kau tidak membunuh Cubong, toh masih ada orang lain yang akan pergi membunuhnya. Biarpun dia tidak tewas di tanganmu, sama saja akhirnya dia akan tewas di tangan orang lain, mengapa Sumat Chow Kun telah kehilangan pamur dan kedudukannya, keadaan mereka persis satu sama lainnya, maka batok kepala dari Cubong sekarang telah menjadi sasaran dari ke-36 orang manusia gagah dari Toa Piao Kiok untuk menaikkan pamur serta martabat mereka di mata orang, kemudian ia menjelaskan lebih jauh. Sebab Cubong juga seorang jagoan yang hebat, lagi pula terhitung musuh bebu yutan Toa Piao Kiok. Barang siapa dapat memenggal batok kepalanya, maka mereka akan menggunakan kesempatan tersebut untuk meninggikan pamur dan kedudukan sendiri, bila mungkin sekalian menggantikan kedudukan Sumat Chow Kun, setelah berhenti sejenak, terusnya, di antara mereka, paling tidak masih ada tiga orang lainnya yang paling berpengharapan, kau takut dengan mereka yang kutakuti bukan mereka, lantas mengapakah sendiri tidak meneruskan jabatan tersebut karena kau ucap Chow Teng Lei, aku pun tidak takut dirimu, tapi bila ditambah dengan Xiao Xian Seng, maka di kolong langit menjadi tiada tandingannya lagi, kali ini dia berbicara secara jujur. Dulu, aku tidak membunuh Cubong karena di aku sisihkan untuk Sumat Chow Kun, dan kali ini aku pun tidak membunuh Cubong karena sengaja ku sisihkan untuk dirimu, daripada membiarkan. Ia tewas terbunuh di tangan orang lain, toh lebih baik membiarkan ia tewas di tanganmu, sebab bagaimanapun juga, cepat atau lambat, akhirnya dia tentu akan tewas. Mendadak Xiao Ko membalikan badan dan menatap Chow Teng Lei lekat-lekat, dibalik sorot matanya penuh dengan jalur-jalur berdarah, tapi mukanya pucat piastran pepa warna darah. Apakah ketiga orang yang barusan kau maksudkan itu kini sudah berada di tiangan kemungkinan besar, siapakah mereka? Mereka adalah sebuah pedang yang tak berperasaan, sebuah tombak perenggut nyawa dan sekantung senjata rahasia mencabut nyawa, Xiao Teng Lei menerangkan, setiap jenis cukup berhak untuk mencantumkan namanya dalam deretan 70 macam senjata yang paling menakutkan di kolong langit, yang kutanyakan adalah orangnya, bukan senjata andalan mereka, mereka adalah orang-orang pembunuh manusia, di tiangan mereka mempunyai mat-mat di mana-mana, bisa jadi hanya dalam 1-2 jam saja mereka telah menemukan cubong, asal kau mengetahui kesemuanya ini, aku rasa hal tersebut sudah lebih dari cukup. Mengapa kau tak bersedia menyebut nama-nama mereka? Sebab bila kau sudah mengetahui nama-nama mereka, bisa jadi akan mempengaruhi semangat juang serta perasaan hatimu, dapatkah kita temukan cubong sebelum mereka? Kau tak mungkin bisa, tapi aku dapat, apakah saat ini cubong berada di sini? Selama ini dia berada dalam cengkeramanku, kata Shou Teng Leng Jepat, selama ini dia memang selalu berada di dalam cengkeramanku. Senja menyelimuti empat penjuru, di tengah remang-remangnya suasana di tanah perbukitan, tampak cubong berdiri di muka sebuah gundukan tanah baru. Gundukan tanah itu masih amat baru, belum ada rumputan yang tumbuh, tiada pula batu nisan yang didirikan, sebab orang dalam kuburan mungkin sudah berubah menjadi kupu-kupu dan terbang pergi. Yang terkubur dalam gundukan tanah itu mungkin cuma nama besar yang telah kedaluarsa serta cinta kasih lelaki perempuan yang tak pernah akan punah. Tapi Cubong tetap hidup, Sumacau Kun pun tetap hidup. Oleh karena itu perselisihan dan dendam kesumat di antara mereka pun tetap utuh, karena perselisihan di antara mereka berdua memang tak pernah bisa diselesaikan orang lain. Senja semakin kelam. Cubong berdiri termangu-mangu di sana, entah sudah berapa lama ia berdiri, sementara belasan saudaranya mengawasi dia dengan termangu. Siapapun tak tahu bagaimanakah perasaan hatinya sekarang, siapapun tidak tahu pula bagaimanakah perasaan saudara-saudaranya kini. Namun dalam hati kecil mereka sendiri cukup mengerti, bila kehidupan manusia benar-benar bagaikan sandiwara, bila kehidupannya selama ini pun tak lebih hanya sebuah sandiwara, maka tak ayah lagi sandiwara ini sudah mendekati akhir. Betapapun memedihkan hatinya, sandiwara ini sekarang sudah mencapai saat-saat untuk berakhir. Tiap puluh tak lebih hanya melangkah setindak lebih dahulu, sedangkan mereka masih harus menyelesaikan perjalanan yang terakhir. Betapapun susah dan menderitanya, perjalanan itu harus diselesaikan, mereka cuma berharap bisa mencecerkan darah musuhnya untuk mengiringi keberangkatan. Akhirnya Cubong membalikan badan, mengawasi saudara-saudara sehidup sematinya dan memandang mereka dengan sepasang metu besar yang berwarna merah membara. Ia memandang wajah mereka satu persatu, memandang cukup lama di wajah setiap orang, seakan-akan setelah pandangan itu lewat, mereka akan berpisah untuk selamanya. Kemudian ia baru berbicara dengan mempergunakan suara yang parau, kehidupan manusia, ibaratnya suatu perjamuan yang tak mungkin berakhir, sekalipun anak mengikuti bapak, toh akhirnya akan tiba juga saat untuk berpisah. Nah, sekarang, kita pun sudah mencapai saat-saat untuk berpisah, paras muka semua saudara-saudaranya berubah, namun Cubong berlagak seolah-olah tidak melihat. Oleh sebab itu sekarang ku minta kalian agar pergi, paling baik pergi dalam beberapa rombongan, tiap rombongan jangan lebih dari dua orang, kata Cubong, sebab aku minta kalian harus tetap hidup, selama masih ada di antara kalian yang tetap hidup, berarti Hiong Seetong masih punya harapan untuk bangkit kembali, tiada orang yang beranjak pergi, tiada orang yang menggerakkan tubuhnya dari posisi semula. Cubong menjadi mencak-mencak kegusaran, dia berteriak dengan suara bagaikan geledek, kakek moyang, apakah kalian tidak mendengar apa yang locu katakan? Apakah kalian berharap segenap anggota Hiong Seetong yang mampus dan ludas belum ada yang bergerak, juga belum ada yang buka suara, semuanya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Dengan sekuat tenaga Cubong meloloskan ikat pinggang kulitnya yang tebal, kemudian menerjang ke arah mereka. Kalian tak mau pergi? Kalian pingin mampus semua? Baik. Locu akan lecuti kalian semua sampai mampus daripada bikin hekinya locu saja. Ikat pinggang diayunkan berulang kali, satu persatu dicambuki secara kalap, bekas cambukan, lelahan darah segera menghiasi tubuh orang-orang itu. Tapi saudara-saudaranya yang tak kenal mati hidup ini tetap tutup mulut sambil mengertak gigi, bergerak sedikit pun tidak. Suma Chow kun berdiri di kejauhan sana, memandang dari kejauhan, seakan-akan sama sekali tak berperasaan. Tapi dari ujung bibirnya sudah mulai nampak cairan darah bercucuran keluar. Darah itu mengalir keluar lewat bibirnya yang digigit kelewat keras sehingga menimbulkan luka. Angin mulai berhembus, entah sejak kapan tiba-tiba saja angin puyuh berhembus lewat, menghembusi tubuh setiap orang sehingga terasa sakit bagaikan disayat-sayat dengan pisau. Akhirnya Cubong menurunkan kembali tangannya. Baik dia berkata lantang, kalau toh kalian ingin tetap tinggal di sini menemani aku mati, aku akan membiarkan kalian tetap tinggal di sini, tapi kalian pun harus ingat baik-baik, entah siapa yang menang dalam pertarunganku melawan Suma Chow kun nanti, hasil pertarungan itu sama sekali tak ada sangkut prautnya dengan kalian. Kalian tak boleh mengusiknya tiba-tiba Suma Chow kun tertawa dingin. Percuma dia mengejek, dengan care apapun kau ingin memancing rasa haruku, hal tersebut sama sekali tak ada gunanya, apa kau bilang Cubong berteriak parau, apa yang barusan kau katakan aku tak lebih hanya berharap kau mengerti, meskipun rumah tanggaku telah berantakan sekarang, aku tak akan secara sengaja memenuhi keinginanmu, sengaja membiarkan aku terbunuh di tanganmu, agar kau bisa menggunakan batok kepalaku untuk menegakkan kembali pamermu dan membangun kembali Hyeong Se-Tong. Nada suara Suma Chow kun telah berubah menjadi amat parau. Bila kau menghendaki batok kepalaku yang menempel di atas tengkuku ini, kau mesti keluarkan dulu semua kepandayan silat yang kau miliki, kentut anjing ibumu yang bau Cubong berteriak marah, siapa yang sudi menerima kebaikanmu untuk melepaskan aku? Sebetulnya locu masih menganggapkah sebagai manusia, siapa tahu yang kau lepaskan semua justru hanya kentut, kentut anjing bau bagus, umpatan yang amat bagus Suma Chow kun menengahkan kepalanya sambil tertawa tergelak, bila kau memang bernyali, ayo majulah kemari sebetulnya Cubong telah bersiap-siap akan menerkam ke muka, tiba-tiba saja dia menghentikan langkahnya, amarah yang semula meledak-ledak, tiba-tiba saja merada kembali, kemudian dengan suatu mimik muka yang aneh, dia mengawasi Suma Chow kun, seakan-akan baru pertama kali ini dia melihat manusia seperti itu. Hei, mengapa kau tak berani kemari kembali Suma Chow kun menantang, apakah kau hanya bernyali bila sedang menghadapi saudara-saudaramu sendiri? Apakah si singa jantan Cubong tak lebih cuma manusia jadah seperti ini? Tiba-tiba Cubong ikut tertawa, ia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Bagus, suatu umpatan yang amat bagus, umpatan yang maknanya bagus gelak tertawanya makin menjadi-jadi, hanya sayang sekali, perbuatanmu seperti itu sesungguhnya tidak berguna sama sekali, apa yang kau katakan Suma Chow kun masih saja tertawa dingin, kentut busuk macam apa yang sedang kau lepaskan sekarang kali ini bukan saja Cubong tidak mengumbar amarahnya, dia malahan menghela nafas panjang. Suma Chow kun, kau memang seorang hohon, seorang lelaki sejati. Dalam sejarah hidupku, aku Cubong belum pernah tunduk kepada orang lain, tapi sekarang aku sudah mulai agak kagum kepadamu, tapi bila kau beranggapan aku Cubong tak lebih cuma manusia kasar yang tak tahu diri, anggapan tersebut jelas keliru besar, maksud hatimu sudah cukup ku pahami, apa yang telah kau pahami kau tak perlu memanasi hatiku untuk membunuhmu, kau pun tak usah mempergunakan care seperti ini untuk mengobarkan hawa amarahku, ucap Cubong, walaupun aku sudah runtuh bahkan gara-gara seorang wanita menjadi kehilangan sukma dan semangat, seperti baru kehilangan ibu, mendadak ia menepuk dada keras-keras, kemudian melanjutkan. Tapi asal aku Cubong masih bisa bernafas, aku pasti akan berjuang sampai titik darah penghabisan, kau tak perlu memanasi hatiku, sebab tanpa care, tersebut pun aku tetap akan bertarung sampai titik darah penghabisan, oya batok kepala yang menempel di atas leher, aku Cubong pun tak bakal kuserahkan dengan begitu saja kepada orang lain, aku pun tak bakal membantu untuk memenuhi keinginanmu, suara Cubong bertambah keras dan lantang, tapi aku pun tak sudi menerima kemurahan hatimu yang berusaha memenuhi keinginanku, dengan sepasang matanya yang melotot besar, dia awasi sumacau kun lekat-lekat, kemudian lanjutnya. Dalam pertarungan yang berlangsung hari ini, soal mati hidup, menang kalah sudah bukan suatu persoalan yang berpengaruh besar bagi kita, padahal kekatnya, persoalan semacam itu tak pernah kupikirkan dalam hati, tapi bila kau bermaksud untuk memenuhi keinginanku itu, tiba-tiba suara Cubong berubah semakin garang dan mengerikan hati. Asal kau mempunyai setitik keinginan seperti ini saja, maka kau sumacau kun bukan manusia yang dilahirkan oleh bapak ibumu, kau adalah anak jadah yang dilahirkan seekor anjing budukan. Asal kau mengalah satu jurus saja, aku segera akan mampus di hadapanmu, biar jadi setampun tak bakal mengampunimu. Sumacau kun memandangnya lekat-lekat, memandang sepasang matanya yang bulat besar penuh garis-garis darah, memandang manusia yang meskipun menjadi kurus tinggal kulit pembungkus tulang namun masih tetap memiliki semangat jantan bagaikan singa. Lewat lama, lama kemudian baru dia berkata, baik, ku kabulkan permintaanmu itu. Bagaimanapun juga, hari ini kita boleh melangsungkan duel secara jantan, secara bebas dengan sepenuh tenaga. Cubong juga sedang memandang ke arahnya, memandang seorang lambang pendekar besar yang dulu pernah dipuja-puja dan disanjung-sanjung, tapi kini terperosok dalam lumpur kenistaan. Tiba-tiba saja ia mendongakan kepalanya dan menghela nafas panjang. Di dalam kehidupan kita kali ini, kita sudah ditakdirkan menjadi musuh bebu yutan, moga-moga saja dalam penitisan mendatang, kita bisa ditakdirkan menjadi sahabat karib, terlepas siapa yang menang siapa yang kalah, siapa yang hidup siapa yang mati di dalam pertarungan hari ini. Angin berhembus semakin kencang, udara semakin terasa dingin. Bukit nun jauh di sana telah dingin, pusara di atas bumi telah dingin, manusia pun berada di tengah hembusan angin dingin, tapi dalam dada mereka, justru membara darah yang panas mendidih. Darah panas yang selalu mendidih ini, selamanya dan selalu tak pernah menjadi dingin. Karena dalam dunia ini masih terdapat sementara orang yang di dalam dadanya justru mengalir darah panas yang selamanya tak pernah dingin, oleh sebab itu hati mereka pun selalu tak pernah gentar, karena kita harus tahu, selama dalam dada manusia masih mengalir darah yang mendidih, keadilan dan kebenaran selalu dipertahankan. Hal ini perlu ditegaskan, karena inilah semangat dari suatu kesetiaan kawan. Senja sudah semakin kelam. Dalam remang-remangnya suasana, Sumacau Kun dan Cubong berdua telah berubah menjadi dua sosok bayangan manusia yang samar-samar. Namun dalam pandangan matu kaum lelaki perkasa yang mengalir darah panas dalam dadanya, kedua sosok bayangan manusia yang samar itu justru jauh lebih tegas dan agung daripada bentuk badan manusia manapun di dunia ini. Sebab yang mereka perebutkan kini bukan mati hidup, kalah menang atau kehormatan dan kenistaan. Mereka telah mengesampingkan soal memati hidup, soal kehormatan ataupun kenistaan, mereka tak lebih hanya ingin melakukan suatu pekerjaan yang mereka anggap harus dilakukan oleh mereka. Sebab memang demikianlah prinsip hidup mereka sebagai manusia di dunia ini. Kepala boleh putus, darah boleh mengalir, kebahagiaan hidup, kebesaran nama boleh hancur lebur, tapi prinsip hidup harus tetap dipegang teguh.